Selamat siang, kita bicara-bicara lagi soal keuntungan. Waktu yang lalu kita sudah bicara soal karbon footprint di transportasi, khususnya di transportasi darat dan ke hubungan udara. Kita waktu itu ambil contoh perjalanan mobil dari Jakarta ke Bandung dan perjalanan dengan pesawat udara dari Jakarta ke Surabaya. Cara umum kita akan mengingatkan lagi bahwa prinsipnya di dalam lingkungan itu adalah pihak yang meluarkan emisi harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Dampaknya ini sebagian besar dipikul oleh pihak lain. Dampak yang dipikul oleh pihak lain ini kita kenal sebagai external cost. External cost inilah yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan emisi melalui suatu mekanisme yang disebut mekanisme karbon pricing. mekanisme karbon pricing pada prinsipnya adalah mekanisme di mana pihak yang mengeluarkan emisi akan membeli karbon unit untuk mengkompensasikan itu dari suatu pasar yang disebut pasar karbon. Sedangkan pasar karbon ini mendapatkan karbon unitnya dari pihak yang bisa menurunkan emisi atau dari karbon unit supplier. uang yang didapat oleh si karbon unit supplier ini digunakan untuk membantu program penurunan emisi yang berikutnya di tempatnya atau di tempat juga yang lain. Sehingga dari dana yang didapatkan dari pasar karbon ini, pihak yang menurunkan emisi dapat membuat penurunan emisi lebih lanjut lagi, membuat program emisi yang lebih banyak lagi. Sehingga secara total tujuan kita untuk satu, mengurangi emisi, kedua, menambah penurunan emisi bisa tercapai secara bersama-sama. Kalau kita ambil contoh di arpokasi, kita kenal karbon footprint per penumpang. Karbon footprint per penumpang itu adalah jumlah konsumsi energi atau jumlah konsumsi bahan bakar minyak dikalikan dengan emisi faktornya dibagi dengan jumlah penumpang dari moda arpokasi tersebut. Jadi misalnya kalau kita punya Jakarta-Surabaya tersebut, berapa jumlah BBM-nya dikalikan emisi faktornya dibagi dengan jumlah penumpangnya. Itulah dapat jumlah karbon footprint per penumpang. Kalau kita ambil contoh kereta barang, maka kita bagi terhadap jumlah tonase muatannya. Sehingga kita dapat karbon emisi per ton barang. Kadangkala di dalam REFAN juga kita menghitungnya, mengambil nilai rata-rata per kilometer. Jadi karbon footprint penumpang per kilometer. Sebagai contoh, misalnya kita lihat sama salari Teta K-listrik Jabodetabek. Konsumsinya itu adalah K-listrik per kilowatt hour per KWH. Jadi KWH dikalikan emisi faktor dari grid, dari jaringan PLN. Jadi kita dapat CO2 per kilowatt hour. Kalau kita menghitung berapa emisi karbon per penumpang per kilometer, maka angkanya adalah berapa konsumsi listrik per kilometer dikali emisi faktor dibagi dengan jumlah penumpang yang diangkut dalam satu rangkaian KRN. Yang kan jumlah penumpang dalam satu rangkaian KRN, kita tahu jumlah dari setiap gerbang penumpang itu dikalikan hingga penumpang dari makin-makin berjalan. Untuk memudahkan dan agar bisa dibandingkan, biasanya kita mengambil rangkaian yang sama, yaitu dalam satu rangkaian itu, per jaringan penumpang diambil sekitar 200 penumpang. itu dalam keadaan C-Tower, dalam keadaan-keadaan tipikal jumlah penumpang di kereta kotaan, baik di Ketang maupun di Eropa Barat. Dan satu rangkaian itu antara 8 dan 10. Sehingga kalau kita ambil contoh perhitungan RL dari perjalanan dari Cikini ke BFWI sejauh 18,3 kilometer, kita dapat paragon footprint per penumpang itu sebesar 0,479 kilogram CO2. Kalau kita hitung berapa biaya offsetnya, maka biaya offsetnya itu dengan mengacu kepada harga karbon price sebesar 10 dolar, maka kita akan dapat karbon offset yang harus dibayar sebesar 70 rupiah per penumpang. Kalau kita ambil contoh perjalanan dari kota, Jakarta-kota, Bogor, sejauh sebesar 54,8 kilometer, maka kita dapat karbon footprintnya sebanyak 1,435 kilogram CO2. Kalau kita hitung berapa biaya offsetnya, biaya offsetnya menjadi 208 rupiah. Jadi kalau saya ulangi, dari Cikini ke I sebesar 70 rupiah, dari kota ke Bogor sebesar 208 rupiah. Angka ini tidak terlalu besar, persentrasenya kalau kita bambingkan juga dengan harga tiket. Kita tahu harga dari Cikini ke I, harga tiketnya 3.000. Jadi kalau 70 rupiah itu dibanding 3.000, hanya 2,3%. Kalau dari kota ke Bogor, harga tiketnya itu 6.000. Jadi kalau kita hitung biaya offsetnya tadi 208, persentasenya terhadap harga tiket itu hanya sekitar 3,5%. Jadi dengan membayar sebesar sekitar 2,3% atau 3,5% saja dari harga tiket, kita sudah bisa mengkompensasi besarnya emisi yang kita keluarkan dari perjalanan tadi, Cikini I, atau kota Bogor. Tidak terlalu besar jumlahnya dari angka yang dikeluarkan oleh perperjalanan perpenumpan. Tapi kalau kita kumputan ini setiap hari dan menjadi sepanjang tahun, ini menjadi suatu angka yang cukup simplifikan dan cukup berarti untuk membantu program-program penurunan emisi yang dilakukan. Harapannya kalau kita misalnya bisa mulai saja dengan ini, dengan perhitungannya sederhana dan nantinya bisa dicontoh atau dimultiplikasi atau diadaptasi di sektor-sektor yang lain, maka akan terkumpul suatu dana yang cukup signifikan, cukup besar. Dan dana ini kalau diperolah dengan baik untuk penurunan emisi, maka biaya ini akan sangat membantu terhadap upaya Indonesia untuk menurunkan emisi sesuai target di dalam NDC, yaitu Nationally Determined Contribution News, yang merupakan komitmen Indonesia di UNFCCC, United Nations Premium Convention on Climate Change, bahwa kita pada tahun 2030 akan menemukan emisi sebesar 29%, atau 40% kalau kita dapat bantuan dari internasional. Jadi karena tanggung jawab penurunan emisi ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, maka alangkah baiknya kalau para pihak kita mulai dengan inisiatif-inisiatif yang sebisa mungkin di tempat kita lewat inisiatif-inisiatif yang paling mudah kita kerjakan. Terima kasih. Terima kasih.